Danau ini terletak di tengah pegunungan dan memiliki radius sekitar 100 mil. Air danau itu jernih dan berkilau. Pijaran matahari terbenam menyinari permukaan danau, memberikan warna merah kemasan yang samar. Namun, saat awan kesusahan terbentuk, langit menjadi gelap. Cahaya matahari terbenam juga tertutupi. Angin kencang bertiup di permukaan danau, dan gelombang besar pun melonjak. Aura surgawi yang menakutkan turun dan menyelimuti seluruh danau, membunuh sejumlah besar ikan, udang, dan kepiting di danau. Binatang iblis yang hidup di danau semuanya ketakutan. Mereka bergegas keluar dari danau dan melarikan diri ke segala arah. Jitiansing berdiri dengan tenang di atas danau. Dia menatap pusaran awan kesusahan di langit dan diam-diam mengatur pernafasannya. Segera, petir surgawi pertama menyambar dari pusaran awan kesusahan. Kabum! Tujuh pilar petir dengan warna berbeda turun dengan dahsyat dengan aura surgawi yang tak tertandingi. Jitiansing melambaikan tangannya dengan tenang dan memancarkan cahaya kemasan. Itu membentuk pusaran besar dan meledak menuju tujuh pilar petir. Bam! 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 Tujuh pilar petir terhalang oleh pusaran dan dilahap oleh Jitiansing dalam sekejap mata. Kemudian, sambaran petir surgawi kedua dan ketiga datang satu demi satu. Empat belas dan dua puluh delapan pilar petir turun dari pusaran awan kesusahan. Jitiansing menggunakan trik yang sama lagi. Dia menggunakan pusaran emas untuk memblokir petir dan melahapnya. Setelah petir surgawi ketiga, pusaran awan kesusahan mulai berubah. Ketika petir surgawi keempat menyambar, jumlah sambaran petir telah mencapai lima puluh enam. Setiap sambaran petir mengandung lima warna berbeda, dan kekuatannya beberapa kali lebih ganas dari sebelumnya. Apalagi susunan dan susunan sambaran petir juga mengandung rahasia surgawi. Itu sejalan dengan misteri aray ilahi langit dan bumi. Boom! 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 Suara yang menggemparkan bumi meledak di langit dan mengguncang alam semesta. Jitiansing mengeluarkan pedang pemakaman surga dan menusukkan lusinan lampu pedang untuk menghadapi sambaran petir di langit. Dengan suara keras, semua lampu pedang dan sambaran petir runtuh menjadi miliaran keping dan tersebar di antara langit dan bumi. Gelombang kejut yang dibentuk oleh cahaya lima warna membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan menghantam danau dan pegunungan. Air di danau menguap, dan pegunungan di sekitarnya runtuh satu demi satu, memercikkan debu ke langit. Jitiansing berada di tengah turbulensi yang kacau, tanpa cedera dan tidak ternoda bahkan oleh setitik debu pun. Guntur surgawi kelima dan keenam turun satu demi satu. Jumlah guntur surgawi terus berlipat ganda, dan kekuatan guntur surgawi juga berlipat ganda. Ledakan! Suara guntur bergema di langit, dan kekuatan ilahi menekan segalanya. Langit dan bumi dalam radius beberapa ratus mil menjadi kacau. Danau yang mengering berubah menjadi reruntuhan, dan pegunungan di sekitarnya berubah menjadi debu. Hanya Jitiansing yang tidak terluka. Dia berdiri dengan tenang di langit, dengan tenang menyambut baptisan petir. Tidak peduli seberapa kerasnya petir itu, itu tidak akan menyakitinya. Setengah jam kemudian, enam sambaran petir surgawi berakhir. Usaran awan kesusahan mulai berubah dan diwarnai dengan warna merah tua. Pilar petir berwarna merah darah turun dari langit dan segera menyelimuti dirinya. Sekali lagi, dia diselimuti oleh cahaya merah darah dan jatuh ke dalam ilusi kesengsaraan iblis batin. Di alam ilusi, dia melalui segala macam cobaan dan penyiksaan, dan melihat segala macam ilusi. Namun dengan kemauannya yang kuat, dia berhasil menyelesaikan kesengsaraan iblis batin. Selain itu, dia membangkitkan banyak kenangan tentang jiwa ilahinya, dan memperoleh banyak hal. Setelah kesengsaraan iblis batin berakhir, kesengsaraan besar angin dan api tiba sesuai jadwal. Angin surgawi, api astral, dan api hitam misterius membakar tubuh dan jiwa ilahinya. Tetapi dengan bantuan kesengsaraan besar angin dan api, dia terus menyempurnakan tubuh dan jiwa ilahinya, dan kekuatannya terus meningkat. Satu jam kemudian, kesengsaraan besar angin dan api juga berakhir. Akhirnya, kesengsaraan ke-9 turun. Ledakan. Pilar cahaya perak terang dengan berani ditembak jatuh dari pusaran awan kesusahan. Pilar cahaya perak sepanjang seribu meter bersinar dengan cahaya perak dingin, seterang bulan. Jitiansing segera mengangkat alisnya, dan senyuman lucu muncul di bibirnya. Kekuatan bintang. Mungkinkah ujian kesengsaraan ini ada hubungannya dengan bintang? Ketika pikiran ini terlintas di benaknya, pilar cahaya perak telah menghantamnya. Cahaya perak yang melonjak membentuk bola cahaya dengan radius 15 mil dan menyelimuti dirinya. Bola cahaya perak ini tergantung di langit seperti bulan purnama yang cerah. Jitiansing terjebak di ruang lain, menanggung ujian kesengsaraan bintang. Saat ini, dia berada di langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Di bawah kakinya ada kehampaan yang gelap dan dingin, dan di langit berbintang yang luas di sekitarnya, bintang-bintang dingin yang tak terhitung jumlahnya tersebar, bersinar terang. Jitiansing tidak sedang terburu-buru. Dia dengan tenang melihat sekeliling dan berspekulasi tentang ujian kesengsaraan bintang. Di langit berbintang, hanya ada banyak bintang kecuali aku. Bintang-bintang tampak sangat dekat, namun kenyataannya, jaraknya jutaan mil. Masuk akal untuk mengatakan bahwa seniman bela diri di alam crossing kalamiti tidak dapat bergerak dalam kehampaan, apalagi menyerap kekuatan bintang. Kecuali saya, pada dasarnya tidak ada seniman bela diri di alam crossing kalamiti yang dapat melewati kesengsaraan ini. Tampaknya ujian jalan surga bagiku semakin berat. Jitiansing berpikir dalam diam, dan matanya yang tajam mengamati sekeliling. Setelah beberapa saat, dia menemukan petunjuk. Ribuan mil di belakangnya, ada bola cahaya perak kecil. Dia mengamati dalam waktu lama sebelum dia hampir tidak bisa melihat bahwa bola cahaya perak itu sepertinya adalah sebuah pintu. Namun, pintu yang dibentuk oleh cahaya perak itu mengambang sendirian di kehampaan. Mungkinkah pintu itu menjadi kunci untuk meninggalkan kehampaan dan menyelesaikan kesengsaraan bintang? Pikiran ini terlintas di benaknya, dan dia terbang menuju pintu cahaya dengan sekuat tenaga. Hanya dalam setengah jam, dia telah terbang ribuan mil jauhnya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia seharusnya sudah sampai di dekat pintu cahaya berbintang. Namun nyatanya, dia masih berada ribuan mil jauhnya dari pintu cahaya berbintang. Itu setara dengan dia berjalan di tempat, dan dia tidak mendekat. Jitiansing segera mengerutkan kening dan berpikir keras. Memang ada misteri lain, saya tahu bahwa ujian jalan surga tidak sesederhana itu. Karena dia tidak bisa mendekati pintu cahaya berbintang, dia harus memikirkan cara lain. Teknik ketertarikan bintang. Oleh karena itu, Jitiansing mulai menggunakan teknik ketertarikan bintang untuk menyerap kekuatan bintang di langit berbintang. Saat dia membentuk segel di antara kedua tangannya, bintang-bintang di segala arah memancarkan cahaya perak yang dingin. Untayan cahaya perak berkumpul dari sekeliling seperti benang tipis dan mengelilinginya. Namun, Jitiansing tidak menelan kekuatan bintang ke dalam tubuhnya. Dia mengumpulkan ribuan helai cahaya perak menjadi cahaya perak terang dan menyebarkannya ke dalam kehampaan di depannya. Seiring berjalannya waktu, sebuah jembatan perak kecil yang dibentuk oleh cahaya bintang muncul. Dua jam kemudian, jembatan perak kecil itu memanjang hingga 10 ribu kaki. Jitiansing menginjak jembatan kecil dan berjalan sampai ke ujung. Benar saja, dia lebih dekat ke pintu cahaya berbintang. Ternyata cara dia benar. Jika dia ingin mencapai pintu cahaya berbintang, dia hanya bisa menggunakan kekuatan bintang untuk membentuk jembatan. Dia terdorong dan bersemangat. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan jalan surga untuk mengendalikan kekuatan bintang. Sebelum dia menyadarinya, tiga hari telah berlalu. 2002. Jitiansing telah merapal mantra terus-menerus selama beberapa hari dan merasa cukup lelah. Namun, dia tidak berani berhenti dan beristirahat kalau-kalau terjadi perubahan lain dalam kehampaan. Dengan kemauannya yang kuat, dia dengan gigi bertahan dan terus merapal mantra secara terus-menerus. Setelah 12 hari, panjang jembatan bintang telah mencapai 10 ribu mil. Dia akhirnya tiba di depan pintu cahaya bintang. Pintu yang dipadatkan dari cahaya bintang ini tingginya 100 kaki. Itu benar-benar berwarna perak dan memancarkan aura suci dan dingin. Di balik pintu terang ada kegelapan, dan lapisan reak spasial terlihat jelas. Jelas sekali, melewati pintu terang ini akan membawanya meninggalkan kehampaan dan kembali ke tempat Jitian Sing melampaui kesengsaraan. Dia sangat kelelahan, wajahnya pucat, pikirannya lemah dan putus asa. Namun, matanya menunjukkan rasa lega yang mendalam. Dia hanya ingin melewati pintu cahaya itu secepat mungkin. Pada saat ini, perubahan drastis tiba-tiba terjadi di kehampaan yang sunyi. Ribuan bintang semuanya berubah menjadi meteor yang mempesona dan terbang menuju Jitian Sing. Wuss! Hanya dalam 2 jam, lebih dari 3600 bintang berkumpul di sekitar Jitian. Setiap bintang berubah menjadi cahaya perak yang melonjak dan mengalir ke tubuhnya. Kekuatan bintang yang sangat besar dan agung segera memenuhi tubuhnya, menyebabkan dia membengkak dan kembung. Kekuatan sihir aslinya yang kosong segera terisi kembali. Pikirannya yang awalnya lemah dan lelah dengan cepat pulih. Faktanya, kekuatan bintang terlalu besar. Dia bahkan tidak bisa melahap sepersepuluhnya. Agar tidak diledakkan oleh kekuatan lebih dari 3000 bintang, Mending Orb dan Sword of Burial of Heaven. Dengan Heaven Mending Orb dan Sword of Burial of Heaven membantunya melahap kekuatan bintang, tekanan pada dirinya sangat berkurang, dan tubuhnya dengan cepat kembali normal. Setelah seharian penuh, semua kekuatan bintang dilahap olehnya, Heaven Mending Orb dan Sword of Burial of Heaven. Dia tidak hanya kembali ke kondisi puncaknya, tetapi kekuatannya juga meningkat lebih dari tiga kali lipat. Kemudian, dia melangkah melewati pintu cahaya bintang dan meninggalkan kehampaan yang gelap gulita. Aduh! Saat berikutnya, dia kembali ke langit dan masih berada di dalam bola cahaya perak. Di atas kepalanya ada pusaran awan kesusahan, dan di bawah kakinya ada danau yang hancur. Aduh! Cahaya perak dengan cepat menghilang. Pusaran awan kesusahan yang tinggi di langit juga dengan cepat runtuh, dan seberkas cahaya ilahi turun. Jitiansing bermandikan cahaya ilahi. Tubuh dan jiwanya dibaptis, dan kekuatannya melonjak kembali. Kesengsaraan surgawi ketujuh akhirnya berlalu. Kekuatan Jitiansing telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dia tidak berhenti dan terus terbang ke selatan. Meskipun Jitiansing tahu bahwa dia harus melalui tiga kesengsaraan berturut-turut. Selain itu, jiwanya juga merasakan bahwa ia harus menjalani kesengsaraan lagi besok pagi. Namun, dia tidak akan menunggu di sini. Dia harus melanjutkan perjalanannya. Sedangkan untuk pekerjaan persiapan, tidak banyak yang perlu dipersiapkan. Tidak peduli kesengsaraan surgawi macam apa itu, itu hanya akan menyulitkannya dan tidak akan membahayakan keselamatannya. Tidak seperti para penggarap transendensi kesengsaraan biasa, mereka harus mempersiapkan diri dengan hati-hati untuk kesengsaraan surgawi selama beberapa dekade. Setelah melampaui kesengsaraan, dia harus memulihkan diri setidaknya untuk beberapa tahun lagi. Jitiansing adalah eksistensi yang mengerikan dan tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Hari berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, dia merasakan bahwa kesengsaraan surgawi akan segera tiba. Dia mendarat di pegunungan yang luas dan megah. Di pegunungan yang megah, kabut pagi menyelimuti, dan embun terasa segar. Matahari terbit dari timur, memancarkan cahaya keemasan yang menutupi ribuan mil. Ada banyak burung dan binatang di pegunungan, bahagia dan puas. Sungguh pemandangan yang damai dan tenteram. Namun, ketenangan di sini segera rusak. Hembusan angin bertiup di langit, dan awan kelabu tak berujung berkumpul membentuk awan hitam sejauh ratusan mil. Guntur dan kilat menyambar di awan hitam, dan angin topan bersiul di antara langit dan bumi. Kekuatan ilahi daus surgawi yang tak terlihat menyelimuti radius ratusan mil, mengubah area ini menjadi zona terlarang. Hutan pegunungan berada dalam kekacauan, dan ribuan monster berebut untuk melarikan diri. Monster lemah yang ditakuti oleh kekuatan ilahi tidak dapat melarikan diri dari zona terlarang pada waktunya dan hanya bisa berubah menjadi abu di bawah kesengsaraan surgawi. Ledakan Dengan guntur yang mengejutkan, delapan sinar petir yang menyelaukan merobek langit yang gelap dan meledak ke arah Jitiansing. Jitiansing tetap tenang seperti biasanya. Dia melambaikan tangannya dan mengucapkan mantra untuk menghadapi serangan petir. Delapan sinar petir berwarna-warni dengan mudah dikalahkan dan dimakan olehnya. Enam belas sambaran petir dan tiga puluh dua sambaran petir menyusul satu demi satu, namun hasilnya sama. Setelah tiga sambaran petir, pusaran awan kesusahan berubah, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Ketika sambaran petir keempat turun, terdapat sebanyak enam puluh empat berkas petir, tersusun dalam formasi ilahi langit dan bumi, dan bercampur dengan kekuatan lima elemen. Sambaran petir kelima dan ke enam memiliki jumlah sambaran petir sebanyak seratus dua puluh delapan dan dua ratus lima puluh enam sambaran petir. Pilar petir yang padat hampir memenuhi langit dalam jarak seratus mil, seperti hujan anak panah yang ditembakkan. Menghadapi kekuatan ilahi yang begitu merusak, Jitian Sing tidak takut. Dia melambaikan Burial of Heaven dan menggunakan teknik pedang tertinggi untuk mengalahkan semua petir di langit. Enam sambaran petir pertama tidaklah sulit baginya. Tidak hanya mudah baginya untuk menahan serangan petir, namun gerakannya juga mulus dan mulus. Segera, pusaran awan kesusahan berubah menjadi merah darah. Kesengsaraan iblis mental yang aneh dan tak terduga turun. Jitian Sing diselimuti oleh cahaya merah darah dan tersesat dalam mental demon illusion selama satu jam. Baru setelah itu dia mengalahkan mental demon illusion dan berhasil melewatinya. Sambaran petir ke delapan turun, dan kesengsaraan besar angin dan api tiba seperti yang diharapkan. Tubuh fisik Jitian Sing telah ditempa secara ekstrim. Menggunakan kesengsaraan besar angin dan api untuk melemahkan tubuh dharmanya tidak banyak membaik. Kekuatan kesengsaraan besar angin dan api untuk meredam jiwanya. Proses ini sangat lambat dan sangat menyakitkan. Namun, dia memiliki kebijaksanaan dari mantan Raja Ilahi dan kemauan yang sangat kuat. Tentu saja, dia berhasil menenangkan jiwanya. Kekuatan jiwanya meningkat pesat. Kabum! Sambaran petir terakhir turun. Ini adalah ujian terakhir dari kesengsaraan surgawi ini. Di pusaran awan kesusahan, petir ilahi yang sangat aneh menyambar. Pilar petir sepanjang 10 ribu kaki itu sebenarnya transparan dan tidak berbentuk. Hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Hanya akal ilahi yang bisa melihatnya dengan jelas. Petir ini tampaknya tidak mengandung kekuatan unsur apapun, tetapi memiliki kekuatan yang sangat misterius dan aneh. Ji Tian Xing tidak pernah melewati kesengsaraan surgawi seperti ini di kehidupan sebelumnya. Dia hanya bingung. Sejak zaman kuno, siapa yang pernah melihat kilat ilahi yang tak terlihat? Ini, apakah ini masih dianggap petir ilahi? Ketika pemikiran ini terlintas di benaknya, petir ilahi yang tak terlihat telah menyambarnya. Bang! Dalam suara keras yang memekakan telinga, petir ilahi yang tak terlihat berubah menjadi bola cahaya transparan dan menyelimuti dirinya. Jika seseorang menggunakan akal ilahi mereka untuk menyelidikinya, mereka akan menemukan bahwa bola cemerlang transparan ini seperti gelembung air. Ji Tian Xing terjebak di dalam gelembung air. Matanya tertutup rapat, dan jiwanya tertidur lelap. Kesadaran jiwanya juga memasuki dunia ilusi yang tak terlukiskan. Itu adalah ruang seperti mimpi. Ada layar cahaya transparan di segala arah, berkedip dengan ratusan gambar. Setiap gambar berhubungan dengan kehidupan Ji Tian Xing sebelumnya. Misalnya, saat itu, Ken Xin menekan kaisar iblis dengan pedang dan menyelamatkan jutaan orang di wilayah Tian Chen. 2003. Di ruang seperti mimpi, lingkungan sekitarnya disegel oleh kekuatan suci yang tak terlihat. Ini tidak berbentuk dan tidak dapat diduga. Pemandangan yang mempesona itu adalah semua hal yang pernah terjadi di masa lalu, dan secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan Ji Tian Xing. Misalnya, saat itu, dia mendirikan dojo di gunung Tian Zhu dan menantang semua martial saint di dunia. Pernah ada seorang ahli martial saint terkenal yang mendaki gunung dengan penuh percaya diri untuk menantang martial saint. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Ken Xin setelah satu atau dua gerakan. Reputasinya hancur, dan dia bahkan terluka parah. Sejak itu, reputasi martial saint anjok, dan kekuatan sektanya juga menurun dari hari ke hari, menjadi semakin lemah. Beberapa ratus tahun kemudian, martial saint ini telah meninggal dunia, dan sekte yang diadirikan secara pribadi juga telah hancur, menghilang begitu saja. Keturunannya mengingat dendam ini dan memandang gunung Kenshin dan Tian Zhu sebagai musuh bebuyutan. Kenshin telah naik ke alam atas, dan tidak ada kabar tentang dia. Namun, gunung Tian Zhu masih ada. Oleh karena itu, keturunan dan murid martial saint membalas dendam secara terbuka dan diam-diam, dan mereka dengan ganas menyerang gunung Tian Zhu. Contoh lainnya adalah ketika Kenshin memimpin gunung Tian Zhu, dia telah menerima banyak seniman bela diri berbakat. Di antara mereka, ada seseorang yang membawa dendam mendalam dan mendaki gunung Tian Zhu sendirian, dan dia menjadi murid gunung Tian Zhu. Namun, orang ini tidak melakukan pekerjaan dengan baik, dan dia membawa satu set catur giok sepanjang hari, mencari orang untuk bermain catur, dan dia mengganggu murid lain yang sedang berlatih ilmu pedang. Belakangan, Taoise Huanglong ingin mengeluarkan orang ini dari sekte tersebut. Orang ini berlutut di malam hujan sepanjang malam, memohon kepada Taoise Huanglong untuk mengizinkannya tinggal. Kenshin tergerak oleh belas kasih, dan dia secara pribadi membimbing orang ini. Setelah beberapa ratus tahun, orang ini menguasai kekuatan sucinya dan akhirnya menjadi saint catur. Selain itu, orang ini menciptakan organisasi besar dengan puluhan juta murid, dan dia menyelamatkan banyak orang yang ambisius. Kemudian, adegan kaisar iblis bulan cerah yang mengikuti Kenshin muncul di adegan tersebut. Dia mengejar jejak Kenshin sepanjang hidupnya, dan dia sangat mencintainya, tetapi dia tidak memiliki akhir yang baik, dan akhirnya mati di langit berbintang. Seribu tahun kemudian, dia bereinkarnasi sebagai putri dari istana kekaisaran iblis, tetapi dia terdampar di kerajaan manusia, dan dia mengikuti Jitian Sing sejak dia masih muda. Bahkan setelah reinkarnasi, dia masih tergila-gila. Jitian Sing tidak tahu sudah berapa lama dia berada di tanpa bentuk. Setelah melihat ribuan adegan dan gambar, dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Penyebab masa lalu, akibat masa kini, kesengsaraan surgawi ini kemungkinan besar adalah kesengsaraan karma. Memahami hal ini, ekspresinya agak serius saat dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Kekacauan terbagi menjadi Yin dan Yang, lalu ada terang dan gelap. Kekuatan lima elemen melahirkan segala sesuatu. Baik itu energi spiritual langit dan bumi yang dikembangkan oleh seniman bela diri atau kekuatan bintang yang dikembangkan oleh para dewa, semuanya dapat dilacak dan nyata. Konsep karma dan berkah adalah ilusi dan tidak dapat diduga. Saya tidak pernah menyangka bahwa dao surgawi benar-benar akan menggunakan ini sebagai kesengsaraan dan memberikan ujian seperti itu untuk saya. Ketika dia berada di alam atas, dia telah melakukan kontak dengan berbagai ras di alam semesta dan memahami tiga ribu tao besar dan teori berbagai ras. Di antara mereka, ada beberapa ras kuat dan sekolah seni bela diri yang percaya pada karma. Mereka menggunakan kekuatan ilahi mereka yang besar untuk mendapatkan wawasan tentang kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang, dan kehidupan masa depan. Mereka fokus melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan berkah, semua demi mencapai hasil positif. Jitian Singh memiliki pemahaman tentang hal ini, tetapi dia tidak pernah mempelajarinya secara mendalam. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kesengsaraan surgawi ke-8 dari Tao Surgawi akan menggunakan ini sebagai landasan. Ini sama sekali tidak memberinya jalan keluar. Dalam kehidupan saya yang lalu, saya juga mengalami sembilan kesengsaraan, tetapi semuanya adalah kesengsaraan surgawi yang dapat dilacak terkait dengan lima elemen, angin, dan guntur. Saya tidak pernah berpikir bahwa beberapa kesengsaraan surgawi yang saya alami dalam hidup ini akan semakin jarang terjadi. Terutama reinkarnasi dan kesengsaraan karma, ini bukanlah kesengsaraan yang harus dilalui seseorang. Bahkan para dewa alam atas mungkin tidak mampu menyelesaikan kekuatan semacam ini. Jitian Singh merenung dengan ekspresi serius dan mendesah pelan. Tao Surgawi itu kejam, adil, dan ketat. Kemungkinan besar saya mengacaukan Tao Surgawi di kehidupan masa lalu saya dan meninggalkan rencana cadangan dalam kesengsaraan surgawi, menyebabkan kesengsaraan dalam kehidupan ini menjadi sangat begelombang. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, percuma saja membicarakannya. Saya hanya bisa mencoba menyelesaikannya. Karena itu, ia mulai mencoba menyelesaikan kesengsaraan karma ini. Setelah seharian penuh, dia akhirnya menemukan jawabannya. Sebanyak 108 ribu gambar dan pemandangan melayang dan berkedip-kedip tanpa bentuk. Banyak gambar dan adegan yang merupakan pengalamannya di kehidupan lampau dan kehidupan sekarang, dan semuanya berhubungan langsung atau tidak langsung. Dia mencoba menggunakan pikirannya untuk memanipulasi beberapa gambar dan menyatukannya. Ada hubungan langsung antara gambar-gambar itu, yang dengan jelas menunjukkan proses terjadinya suatu kejadian dan hasil akhirnya. Alhasil, setelah gambar-gambar itu disatukan, gambar-gambar itu langsung menghilang. Melihat ini, Ji Tian Xing tertegun sejenak, dan kemudian dia sadar. Jadi begitu. Dia secara samar-samar menemukan cara untuk menyelesaikan kesengsaraan karma, dan segera menjadi bersemangat saat dia mulai mengumpulkan berbagai gambaran dalam bentuk tak berbentuk. Waktu berlalu tanpa suara. Gambar demi gambar, dibawah bimbingan pikirannya, dengan cepat menyatu dan menghilang. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Lebih dari 90% dari 108 ribu gambar dan pemandangan telah hilang, hanya menyisakan sedikit lebih dari 8 ribu gambar. Dalam setengah bulan ini, dalam proses menyatukan gambar-gambar tersebut, Ji Tian Xing juga menciptakan kenangan yang tak terhitung jumlahnya. Hal-hal yang dia alami di kehidupan lampau dan kehidupan sekarang, baik atau jahat, benar atau salah, dia mengingat sekitar 90% di antaranya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa banyak hal tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Itu adalah masalah sederhana, tetapi konsekuensi dan reaksi berantainya berada di luar imajinasinya. Namun, seiring dengan berkurangnya gambar, kecepatan dia menyatukan gambar juga menjadi semakin lambat. Sampai saat ini, dia sepertinya menemui jalan buntu, dan kemajuannya sangat lambat. Lagi pula, 8 ribu gambar yang tersisa semuanya agak asing dan berantakan. Dia mengamati dan merenung untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat melihat adanya hubungan yang diperlukan antara gambar-gambar ini. Dia tidak bisa dengan gegabu mencoba menyatukannya, jika tidak, dia pasti akan membuat kesalahan, dan ketika saatnya tiba, hal itu mungkin menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Oleh karena itu, dia duduk dalam keadaan tak berbentuk, menenangkan pikirannya, dan dengan cermat mengamati gambaran di sekitarnya. Dia berpikir keras, mencoba menganalisis pemandangan di setiap gambar, serta kemungkinan konsekuensi dan efeknya. Proses ini sangat panjang dan melelahkan secara mental dan fisik. Setengah bulan lagi berlalu. Lautan kesadarannya telah tenggelam dalam pemikiran, dan pikirannya terus-menerus menyimpang dan menyimpulkan, tidak pernah berhenti. Dari 8.000 lebih gambar, 3.000 lebih gambar lainnya menghilang. Dia memperoleh lebih banyak wawasan dan wawasan. Dia akhirnya mengerti bahwa hanya dengan tidak terikat oleh tujuh emosi dan enam keinginan dia dapat menghilangkan kabut dan melihat esensi segala sesuatu. Sebagai dewa, memandang rendah semua makhluk hidup dengan mata dingin, tanpa ternoda karma, dia bisa hidup selamanya. Pikiran dan emosinya telah mencapai kondisi yang sangat tenang dan halus. Dengan cara ini, dia bisa melihat hubungan karma antara gambar-gambar itu. Setelah tiga bulan penuh, semua gambar tak berbentuk disatukan olehnya, dan semuanya menghilang. Kesengsaraan karma yang misterius, aneh, dan sulit ini diselesaikan olehnya. Astaga! 2004 Saat itu senja. Cahaya antara langit dan bumi redup, dan hutan di sekitarnya sunyi-senyap. Jitiansing berdiri di langit di atas reruntuhan saat pakaian dan rambutnya menari tertiup angin. Dia tampak tenang dan tanpa emosi. Dia menatap kalamiti cloud vortex di atas kepalanya dan matanya tenang dan bijaksana. Auranya juga tertahan hingga ekstrim, seolah-olah dia adalah orang biasa yang tidak memiliki riak apapun. Namun, kondisinya saat ini membuatnya tampak seperti dewa yang menyendiri dan memandang rendah semua makhluk hidup. Tak seorang pun di dunia ini yang dapat memahami keadaan seperti apa itu. Itu bukanlah negara seni bela diri tetapi alam jalan ilahi. Itu adalah keadaan yang berasal dari jiwa seseorang. Astaga! Usaran awan bencana di langit dengan cepat menghilang dan berubah menjadi sinar cahaya kemasan suci yang turun dari langit. Jitiansing bermandikan cahaya kemasan dan tubuh fisik serta jiwa spiritualnya dibaptis dan diperkuat dengan cepat. Setelah 15 menit, cahaya kemasan suci perlahan menghilang. Kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat dan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Fiuh! Dalam waktu sesingkat itu, saya telah melalui tiga kesengsaraan surgawi. Sungguh melelahkan dan melelahkan. Presiden Jitian menghela nafas lega, memperlihatkan ekspresi lega. Bahkan seseorang sekuat dia merasa lelah setelah melalui tiga kesengsaraan surgawi. Namun, ini adalah kehendak surga dan bahkan makhluk ilahi pun tidak dapat menolaknya. Kecuali dia bersembunyi di menara absolut sembilan surga, dia tidak akan diuji oleh kesengsaraan surgawi. Namun, dia tidak bisa bersembunyi di menara dewa selamanya. Jika dia tidak melewati sembilan kesengsaraan surgawi, dia tidak akan pernah mencapai alam Marsial Sage. Jitian Singh memandang sekilas kepegunungan di sekitarnya dan menyadari bahwa dia memang telah menyianyikan tiga bulan waktunya untuk mencoba mengatasi kesengsaraan. Saya telah meninggalkan pilar gunung surga selama lebih dari setengah tahun. Saya bertanya-tanya bagaimana situasi di gunung itu. Dia bergumam dengan suara rendah dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Namun, pada saat ini, retakan besar tiba-tiba muncul di langit di belakangnya. Astaga! Cahaya kemasan yang menyilaukan muncul dari celah itu, menerangi langit dan bumi dalam jarak seratus mil. Cahaya kemasan mengembun menjadi telapak tangan besar yang menutupi langit dan menghantam dengan kekuatan yang menekan. Sebelum telapak tangan besar itu tiba, kekuatan penekan yang menakutkan telah menyelimuti Jitian Singh. Dia merasa seperti terjebak dalam rawa, tidak mampu bergerak satu inci pun. Kulit dan sarafnya tegang. Itu adalah ahli Marsial Sein. Dia segera menyadari bahwa seorang Marsial Sage telah bergerak. Kekuatan telapak tangan emas itu cukup untuk mengancam nyawanya. Pada saat kritis ini, dia tanpa ragu mengeluarkan pedang pemakaman surga dan dengan keras menusuk telapak tangan emas raksasa itu. Pedang pemakaman surga meledak dengan cahaya kemasan yang membubung ke langit, mengembun menjadi pedang raksasa yang panjangnya seribu kaki. Pedang dan telapak tangan bertabrakan, dan ledakan yang menghancurkan bumi meledak. Pada saat itu, pedang emas raksasa itu roboh di tempat, pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Sebuah lubang besar juga menembus telapak tangan raksasa itu, namun kekuatannya tidak berkurang saat menghantam Jitiansing. Ledakan Jitiansing terlempar oleh telapak tangan emas raksasa itu. Wajahnya menjadi pucat pasih saat dia dikirim terbang puluhan mil jauhnya, menabrak tumpukan reruntuhan. Tumpukan reruntuhan setinggi seribu kaki tiba-tiba meledak berkeping-keping, menimbulkan awan debu. Setelah sekian lama, debu dan cahaya kemasan menghilang. Jitiansing terbang kembali ke langit. Dia tidak punya waktu untuk merapikan rambut dan pakaiannya yang berantakan. Memegang pedang pemakaman surga, dia melihat ke arah utara. Dia melihat sosok berjubah ungu perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Itu adalah seorang pria berjubah ungu dengan kepala penuh rambut putih. Dia kurus dan tinggi, dan matanya setajam pedang. Namun, dia mengenakan topeng yang terbuat dari batu giyok ungu yang menutupi seluruh wajahnya. Selain matanya, orang tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Topeng giyok ungu itu bukanlah barang biasa. Itu bisa menghalangi deteksi divine sense, mencegah orang lain mengintip penampilan aslinya. Tidak diragukan lagi pria berjubah ungu itu tidak mau membeberkan identitasnya. Jitiansing menatapnya dengan tatapan muram. Setelah melihatnya dari atas ke bawah beberapa kali, samar-samar dia merasa bahwa dia agak familiar. Namun, dia tidak dapat melihat petunjuk apapun dan tidak dapat menebak identitas pihak lain. Karena itu, dia diam-diam menggunakan sepuluh ribu mata ilahi untuk melihat kebenaran. Matanya segera berubah menjadi emas gelap, melepaskan kekuatan misterius saat dia melihat pria berjubah ungu itu. Efek penyamaran dari topeng giyok ungu segera terlihat oleh sepuluh ribu mata ilahi. Jitiansing sama-samar melihat di balik topeng itu ada wajah pucat dengan janggut putih. Sayangnya, sepuluh ribu mata dewa tidak dapat sepenuhnya melihat melalui penyamaran topeng tersebut. Wajah yang dilihat Jitiansing juga agak kabur dan berubah bentuk. Dia sama sekali tidak bisa mengenali siapa orang itu. Pria berjubah ungu itu menatapnya dengan tajam dan berkata dengan suara rendah dan serak, Jitiansing, jangan buang energimu. Topeng kekosongan kaisar ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu lihat. Jitiansing secara alami dapat mengetahui bahwa suara orang ini palsu. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan nada dingin, kamu kenal aku. Dan Anda dapat menemukan saya dengan sangat akurat di reruntuhan Tuhan yang luas ini. Anda ingin membunuh saya, tetapi Anda memakai topeng untuk menyembunyikan identitas Anda. Artinya saya mengenal Anda, atau setidaknya saya pernah melihat Anda sebelumnya. Reaksi pria berjubah ungu itu masih tenang, tanpa reak sedikitpun. Dia berkata dengan suara rendah, Anda berasal dari gunung Tiansu, dan Anda mengaku sebagai penerus Kenshin. Sulit bagi pusat kekuatan besar untuk tidak mengenal Anda. Adapun identitas kaisar ini, Anda tidak perlu menebak-nebak lagi. Tidak akan pernah ada jawaban. Karena Anda tidak mengenal kaisar ini, Anda juga belum pernah melihat kaisar ini. Ji Tiansu mengangkat alisnya dan mencibir, Oh, jadi, kita tidak punya permusuhan. Pria berjubah ungu itu menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, tentu saja tidak. Kenshin mengalahkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik dan membunuh begitu banyak orang dalam hidupnya. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga pembangkit tenaga listrik yang hancur karena dia, dan berapa banyak kekuatan yang menurun dan hancur karena dia. Kenshin telah jatuh, dan kita tidak punya cara untuk membalas dendam. Kita hanya bisa menyalahkan gunung Tiansu. Anda adalah penerus Kenshin, penerus gunung Tiansu. Jika kaisar ini tidak membunuhmu, siapa yang akan kubunuh? Ji Tiansing tahu betul bahwa perkataan orang ini setengah benar dan setengah salah dan tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Namun, dia tidak menyelidiki lebih jauh dan terus bertanya, peruntuhan Tuhan begitu besar, dan saya pindah sendiri. Bagaimana Anda tahu keberadaan saya? Sedikit rasa jijik melintas di mata pria berjubah ungu itu saat dia mencibir, tentu saja, saya harus berterima kasih kepada kesombongan dan kesombongan Anda. Setelah alam rahasia Yin yang muncul, Anda bertempur sengit dengan aliansi langit patah. Banyak pembangkit tenaga listrik melihatnya dengan mata kepala sendiri dan menyebar beberapa bulan yang lalu. Meskipun Anda tidak menyebutkan nama Anda, ciri-ciri Anda sangat jelas sehingga mereka yang mengenal Anda secara alami dapat menebak bahwa itu adalah Anda. Yang lebih menggelikan lagi adalah kaisar ini mencari Anda di reruntuhan dewa selama tiga bulan dan awalnya sangat sulit menemukan Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan mengalami kesengsaraan di sini dan menyebabkan keributan besar yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak ribuan mil. Anda jelas-jelas mendekati kematian. Ji Tian Xing menyadari dan diam-diam waspada. Saat itu, saya mendominasi generasi saya dan menyinggung banyak pembangkit tenaga listrik dan pembangkit tenaga listrik. Bahkan sekarang, masih banyak pembangkit tenaga listrik yang mengincar warisan saya dan misteri kenaikan. Ada juga banyak pembangkit tenaga listrik dan pembangkit tenaga listrik yang mengincar gunung Tian Zhu dengan iri. Saya harus lebih berhati-hati di masa depan. 2005. Pria berjubah umu itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan berdiri dengan bangga di langit malam. Dia menatap Ji Tian Xing dari atas dan memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Aura tak berbentuk menyebar ke segala arah dan mencakup radius beberapa ratus mil. Ji Tian Xing dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pria berjubah umu itu telah mencapai tingkat yang tidak terduga. Meskipun pria berjubah umu itu adalah seorang petapa beladiri seperti pembunuh Tian dari aliansi langit patah dan Ji Si Uluo dari gunung dunia bawah utara. Namun, ada perbedaan kekuatan antara Marsial Sage dan alam budidaya mereka. Ada sembilan tingkat alam Marsial Sage. Ranah budidaya Tian Slayer berada di sekitar alam Marsial Sage tingkat kedua. Ji Si Uluo adalah alam Marsial Sage tingkat ketiga. Pria berjubah umu setidaknya adalah alam Marsial Sage tingkat ke-6. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun Tian Slayer dan Ji Si Uluo bekerja sama, mereka tidak akan menandingi pria berjubah umu. Ji Tian Xing memahami hal ini dan berpikir bahwa dia tidak dapat melawan pria berjubah umu itu secara langsung. Dia harus mengakalinya. Saat itu, pria berjubah umu itu berbicara lagi. Ji Tian Xing, apakah kamu memikirkan kata-kata terakhirmu? Tidak perlu untuk itu. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, simpan saja untuk diri Anda sendiri. Kamu bisa pergi dan mati sekarang. Dengan itu, pria berjubah umu itu melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya keemasan yang menutupi langit dan bumi. Seketika, kekuatan yang sangat dahsyat menyelimuti area tersebut pegunungan setinggi 10 ribu kaki di sekitarnya tumbang dan dengan cepat menyusut dalam cahaya kemasan. Dalam sekejap mata, 10 gunung di atas menyusut hingga setinggi 100 kaki dan berubah menjadi bola cahaya kemasan yang melesat ke arah Ji Tian Xing. Dengan lambayan tangannya, pria berjubah umu itu bisa memerintah pegunungan dan mengubah segala sesuatu di alam semesta menjadi kekuatannya. Hanya ahli dari alam Marsial Saga tingkat ke-6 ke atas yang dapat menggunakan teknik seperti itu. Ji Tian Xing tidak berani gegabuh dan dengan cepat mengayunkan pedang pemakaman surga untuk menampilkan keterampilan pedangnya. Pedang biduk. Dia menusup dengan tangan kanannya dan langsung menembakkan 49 sinar cahaya kemasan yang mengenai 10 bola cahaya kemasan. Ledakan, 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 serangkaian suara teredam keluar, cahaya pedang dan bukit emas hancur berkeping-keping, berubah menjadi bubuk halus tak berujung yang menutupi langit malam. Gelombang kejut menyebar ke segala arah dan Ji Tian Xing terlempar beberapa mil jauhnya. Tanah dalam radius 200 mil juga rata dengan gelombang kejut dan berubah menjadi reruntuhan. Setelah Ji Tian Xing mendarat di tanah, dia terbang kembali ke langit tanpa ragu-ragu dan menyerang lagi dengan pedangnya. Melihat pemandangan ini, pria berjubah umu itu mengangkat alis putihnya dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Bajingan, aku tidak melihatmu selama dua tahun. Ini tidak mungkin. P. Pria berjubah umu itu sangat terkejut. Pikiran ini terlintas di benaknya dan dia menganggapnya sulit dipercaya. T. Tidak, aku harus menyingkirkannya hari ini. Jika saya membiarkannya tumbuh, dia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Mata pria berjubah umu itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melambaikan tangannya lagi. Meteor kehancuran. Dia mengangkat lengan bajunya yang lebar dan melambaikan telapak tangannya. Dia membentuk teknik yang mendalam dan membentuk lusinan segel kuno dan misterius. Swash, swash, swash. 99 anjing laut memenuhi langit malam dan memancarkan cahaya kemasan. Tiba-tiba, 99 titik cahaya perak menyala di langit jauh dan turun dengan cepat. Hanya dalam dua tarikan nafas, 99 titik cahaya tiba di atas pegunungan dan berubah menjadi meteor raksasa. Setiap meteor sebesar gunung dan terbakar oleh api bintang. Ia melepaskan kekuatan penghancur dan menyerang Jitiansing. Segala sesuatu dalam jarak seribu mil diterangi oleh api bintang-bintang. Area ini disegel oleh kekuatan ilahi bintang-bintang dan akan segera dihancurkan. Jitiansing tidak takut. Dia melambaikan tangannya dan mengucapkan mantra. Mantra ketertarikan bintang. Dia membentuk mantra dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya. Ia melepaskan cahaya perak dan membentuk pusaran cahaya bintang raksasa. Boom, 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 boom. 99 meteor membombardir pusaran cahaya bintang satu demi satu dan semuanya ditelan oleh pusaran tersebut. Jitiansing menggunakan mantra rahasia untuk menelan meteor dan api ilahi bintang. Tentu saja tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Dia tidak bisa menelan 99 meteor dalam sekejap mata. Dia hanya bisa meminjam kekuatan Heaven Mending Orb untuk membantunya menelan meteor. Meski begitu, kecepatannya masih terlalu lambat. Dia hanya sempat menelan 92 meteor sebelum mencapai batasnya. Tujuh meteor yang tersisa menghancurkan pusaran cahaya bintang di tempat dan menabraknya. Boom, boom, boom. Suara yang menggemparkan bumi meledak dan menyebar hingga ribuan mil. Tiga kawah dengan radius puluhan mil diledakan dari dalam tanah hingga tampak seperti reruntuhan. Tanah dalam jarak seribu mil bergetar hebat seolah-olah ada gempa besar. Gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Retakan seperti jaring laba-laba muncul. Sungguh pemandangan yang apokaliptik. Ketika seorang Marsial Sagemara, seribu mil akan terbalik. Jitiansing terlempar jauh ke dalam tanah. Rambutnya acak-acakan dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengibaskan tanah di sekitarnya. Dengan suara gemuruh pelan, dia terbang keluar dari kawah. Di langit, pria berjubah ungu menyaksikan keseluruhan prosesnya. Dia sangat terkejut hingga tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dia hanya berada di alam Crossing Calamity. Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan bintang dan menelan lebih dari 90 meteor? Kekuatan pria berjubah ungu itu telah mencapai puncak alam Marsial Sagemara. Di antara banyak Marsial Sagemara di dunia, dia menduduki peringkat beberapa teratas. Dia adalah salah satu jagoan teratas yang paling dekat dengan alam Dewa Beladiri. Karena ada kesempatan khusus, dia telah mengembangkan mantra rahasia untuk memicu meteor. Namun, dia belum benar-benar menguasai kekuatan bintang. Dia hanya belajar sedikit. Namun, penampilan Jitiansing seperti kekuatan tertinggi di alam Dewa Beladiri. Dia bisa menelan dan melarutkan kekuatan bintang. Ini adalah iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika pria berjubah ungu itu tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa itu benar. Sial, Bestar, bagaimana dia melakukannya? Di seluruh benua Senwu, tidak lebih dari 10 orang yang dapat menggunakan kekuatan bintang. Mereka adalah Dewa Beladiri yang tiada taranya atau sage Beladiri terbaik. Dia hanya berada di alam Crossing Kalamiti, tapi dia bisa mengendalikan bintang-bintang. Dia pasti mewarisi kekuatan Kenshin dan mengembangkan mantra rahasia untuk mengendalikan bintang-bintang. Memikirkan hal ini, pria berjubah ungu menjadi bersemangat. Matanya dipenuhi keserakahan. Hehehe, kalau begitu, maka mantra rahasia untuk mengendalikan bintang adalah milikku. Sejak dia memahami misteri kekuatan bintang dan mengetahui bahwa itu adalah sumber kekuatan untuk mencapai alam Dewa Beladiri, dia bertekad untuk mengendalikan kekuatan bintang. Sayangnya, mantra rahasia untuk mengembangkan kekuatan bintang hanya ada di tangan ketiga Dewa Beladiri. Dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Tidak mungkin dia mengolahnya. Jitiansing bisa mengendalikan bintang. Baginya, ini adalah kejutan besar. Aku ingin mantra rahasia Kenshin. Pria berjubah ungu itu berteriak. Dalam sekejap, dia bergegas menuju Jitiansing dan mengangkat tangannya untuk meraihnya. 2006. Pria berjubah ungu itu berteriak dengan marah. Lusinan retakan muncul di langit malam yang gelap dan badai angin void hitam melonjak. Astaga! Astaga! Dalam sekejap mata, badai angin kekosongan yang kuat mengembun menjadi dua telapak tangan besar dan menyambar Jitiansing dari kedua sisi. Jitiansing mengetahui kekuatan keterampilan ini dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Namun, ruang dalam radius 100 mil disegel oleh kekuatan tak terlihat. Dia merasa seperti berada di rawa dan tidak bisa bergerak. Sebelum dia bisa terbang jauh, dia ditangkap oleh pohon palem hitam besar. Badai kehampaan yang sangat dahsyat dengan kejam memutar tubuhnya, memotong tubuhnya hingga penuh luka dan memar, dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Untungnya, tubuh fisiknya cukup kuat dan dia menggunakan keterampilan rahasia pelindung tepat waktu untuk memblokir kekuatan Void Windstorm. Jika itu orang lain, mereka akan hancur berkeping-keping oleh badai angin void. Namun, krisis Jitiansing belum berakhir. Melihat Void Windstorm tidak mencabik-cabiknya, pria berjubah umu itu menjabat tangannya dan melepaskan kekuatan tak terlihat. Kedua telapak tangan hampa itu langsung diledakan, menyebabkan awan hitam meledak di langit malam, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Bang, bang, bang! Suara yang memekakkan telinga bergema hingga ribuan mil. Gelombang kejut yang dahsyat menyebabkan langit dan bumi berguncang hebat. Retakan padat muncul di tanah, memanjang 2 hingga 300 mil ke segala arah. Jitiansing terluka parah dan tubuhnya terpelintir dan terlipat dengan aneh. Banyak luka muncul di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Dia tampak seperti bola kertas yang diremas menjadi bola dan dibuang 100 mil jauhnya di langit malam. Akhirnya, dia menabrak reruntuhan. Celepuk. Setelah dia mendarat di tanah, sebuah lubang yang dalam terbentuk di reruntuhan dan debu memenuhi langit. Jitiansing berlumuran darah dan meringkuk seperti bola di dasar lubang yang dalam. Separuh tubuhnya terkubur lumpur. Kekuatan mengerikan dari ledakan ruang tidak hanya melukai tubuhnya namun juga jiwa spiritualnya. Pada saat ini, dia yakin bahwa kekuatan pria berjubah umu itu tidak sesederhana Marsial Sage Peringkat 6. Dia setidaknya adalah Marsial Sage Peringkat 8. Jitiansing hanya berada di alam kesengsaraan melewati tingkat 8 sementara lawannya berada di alam Marsial Sage tingkat 8. Ada perbedaan besar di antara keduanya, jadi bagaimana mereka bisa disebutkan dalam satu nafas. Tidak peduli betapa mengerikannya Jitiansing, dia tidak mungkin bisa menahannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memikirkan cara untuk melarikan diri. Bertarung sampai mati meski mengetahui bahwa Anda kalah bukanlah keberanian, tapi kebodohan. Pada saat ini, pria berjubah umu berjalan melintasi langit malam dan bergegas mendekat dengan aura pembunuh. Jitiansing, ini waktunya kamu mati. Pria berjubah umu itu menggeram dalam-dalam, menatap Jitiansing dari posisi tinggi. Dia kemudian melambaikan tangannya dan mengeluarkan api biru samar. Air pemecah jiwa. Api biru yang menghancurkan bumi itu seperti air terjun, mengalir turun dari langit dan hampir menenggelamkan Jitiansing. Sebelum api biru tiba, Jitiansing telah merasakan dinginnya yang ekstrim dan merobek jiwanya. Dia tidak meragukan bahwa jenis api biru ini secara khusus digunakan untuk menangani jiwa. Begitu dia dipukul, meski dia tidak mati, jiwanya akan terluka parah. Dia bahkan mungkin langsung pingsan. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa menenangkan diri dan melawan dengan sekuat tenaga. Telapak naga langit. Jitiansing menggeram pelan, melepaskan sejumlah besar kekuatan Dharma dan dengan keras mengirimkan dua telapak tangan. Api bintang ilahi menyembur keluar dari telapak tangannya, membentuk naga ilahi perak sepanjang dua ribu kaki yang menyerang air terjun biru. Bang-bang! Naga langit yang dibentuk oleh kekuatan bintang bertabrakan dengan api biru, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Dua naga langit perak hancur di tempat, meledak menjadi miliaran pecahan cahaya perak, yang dengan cepat ditelan oleh api biru. Namun, air terjun yang dibentuk oleh api biru juga terkoyak dan kekuatannya berkurang drastis. Air terjun itu hampir mencapai kepala Jitian Sing dan hampir menenggelamkannya. Tubuh Jitian Sing memancarkan api emas dan segera bergabung dengan pedang pemakaman surga. Pedang suci kura-kura hitam. Jitian Sing bergabung dengan pedang pengubur surga dan berubah menjadi pedang raksasa setinggi ribuan kaki dan bersinar dengan cahaya kemasan. Pedang raksasa itu seperti naga dewa, melingkar dan menghubungkan kepala dan ekor. Di dalam cahaya kemasan, seekor binatang berbentuk kura-kura raksasa yang sebesar gunung dan memiliki penampilan yang megah muncul. Itu adalah kura-kura hitam dari empat binatang suci. Selama bertahun-tahun, Jitian Sing telah menggunakan pedang suci macan putih, pedang suci burung vermilien, dan pedang suci naga azure, namun dia belum pernah menggunakan pedang suci kura-kura hitam. Teknik rahasia ini adalah teknik pertahanan terkuat dari empat binatang suci. Kecuali jika benar-benar diperlukan, mengapa Jitian Sing menggunakannya? Bang-bang-bang. Sesaat kemudian, air terjun biru yang menutupi langit menghantam pedang pengubur surga dan Jitian Sing dengan ledakan yang keras. Cahaya biru sedingin es dengan cepat menelan cahaya keemasan dan menenggelamkan bayangan kura-kura hitam. Bahkan pedang emas sepanjang seribu kaki ditelan oleh cahaya biru sedingin es dan menghilang tanpa jejak. Segera, cahaya keemasan dan pedang raksasa tertutup, hanya menyisakan cahaya biru di langit malam. Pria berjubah ungu berdiri di langit malam dan melihat pemandangan ini dengan ekspresi garang. Dia mencibir dengan bangga. Huff, terlalu mudah bagimu untuk membunuhmu seperti ini. Aku akan merebut jiwa dan ingatanmu serta mendapatkan warisan dan rahasia Kenshin. Ahli rilem dewa bela diri berikutnya adalah aku. Saat dia berbicara, pria berjubah ungu itu mengepalkan tinjunya dengan bangga, matanya bersinar penuh harapan. Setelah beberapa nafas, cahaya biru menjadi semakin lemah dan hampir menghilang. Pria berjubah ungu itu mengumpulkan pikirannya dan melihat ke bawah. Dia mengira pedang pemakaman surga pasti rusak parah. Jiwa Jitian Sing juga telah hancur dan dia mati di tempat. Namun, saat dia melihat pemandangan di depannya dengan jelas, dia tercengang. Pedang emas raksasa itu masih berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Meskipun bayangan kura-kura hitam sebagian besar telah hancur dan hanya memiliki empat kaki dan satu ekor yang tersisa, ia masih menahan korosi dari cahaya biru. Pria berjubah ungu dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Ji Tian Sing masih ada di pedang raksasa itu. Bajingan kecil ini memang mengerikan. Dia benar-benar memblokir skill pamungkasku. Pria berjubah ungu itu tertegun sejenak. Kemudian, dia perlahan mengangkat telapak tangan kanannya dan mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dalam jarak seribu mil dan membantingnya ke bawah. Telapak tangan yang mengguncang surga. Kekuatan langit dan bumi yang tak ada habisnya terkondensasi menjadi telapak tangan raksasa limau warna dan terhempas seperti gunung. Pria berjubah ungu percaya bahwa Ji Tian Sing dan pedang pemakaman surga berada di ujung tambatan mereka dan pasti tidak akan mampu menahan telapak tangannya. Namun, pada saat ini, sosok Ji Tian Sing terbang keluar dari pedang pemakaman surga. Wajahnya pucat dan tubuhnya berlumuran darah. Namun, dia menatap ke langit dengan pantang menyerah dan matanya dipenuhi dengan cahaya dingin yang penuh tekat. Dia mengangkat telapak tangan kirinya dan melepaskan nyala api emas yang bergejolak. Itu mengembun menjadi bayangan tombak emas yang panjangnya ratusan kaki dan meledak ke arah pria berjubah umu itu. Tombak Pembunuh Dewa Kekuatan tombak emas sebanding dengan serangan dewa dan bisa menembus segalanya. Kabum! Pada saat berikutnya, tombak Pembunuh Dewa menghancurkan telapak tangan raksasa lima warna dan menusuk ke arah pria berjubah umu dengan kekuatan yang tidak berkurang. Pria berjubah umu itu tidak menyangka Ji Tian Sing memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik dan melepaskan keterampilan pamungkas yang begitu ajaib. Bang! 2007 Pria berjubah umu itu telah meremehkan musuhnya dan terkena tombak Pembunuh Dewa. Tapi dia adalah seorang Marsial Saint tingkat ke-8 dan telah mencapai puncak seni bela diri. Kekuatannya sangat menakutkan. Pada saat kritis, dia menghindar tepat waktu dan menghindari ujung tajam tombak Pembunuh Dewa. Oleh karena itu, tubuhnya tidak pernah tertusuk tombak Pembunuh Dewa. Tombak Pembunuh Dewa melewati bahu kirinya dan memotong lengan kirinya di tempat. Lengan yang terputus itu jatuh ke langit malam dan menyemburkan setegup darah emas pucat. Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan pria berjubah umu itu gemetar dan berkeringat dingin. Dia mengerang kesakitan dan terhuyung mundur seribu kaki sebelum dia menghilangkan dampak dari tombak Pembunuh Dewa. Pada saat yang sama, Jitiansing mengendalikan pedang pemakaman surga dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri kekejauhan. Astaga! Dia bergabung dengan pedang pemakaman surga dan berubah menjadi sinar cahaya kemasan yang mengalir. Seperti kilat, dia melintasi langit malam dan terbang seratus mil jauhnya dalam sekejap mata. Ketika pria berjubah umu itu sadar kembali, dia menjadi marah dan mulai mengejarnya. Jitiansing, dasar binatang tercelah. Anda masih ingin melarikan diri. Pemikiran yang penuh angan-angan. Dia berteriak dengan marah dan matanya berubah menjadi ganas karena niat membunuh. Astaga! Cahaya putih keluar dari tubuhnya dan kakinya bergerak secara misterius. Dengan setiap langkah, dia dapat menempuh jarak seratus mil. Hanya dalam dua puluh napas, kedua belah pihak telah terbang ribuan mil jauhnya. Sayangnya, Jitiansing berhasil ditangkap oleh pria berjubah umu itu. Bagaimanapun, kecepatan terbangnya tidak bisa dibandingkan dengan pria berjubah umu itu. Binatang kecil, kamu mau ke mana? Pria berjubah umu itu berteriak sambil melambaikan telapak tangannya dan menembakkan dua telapak tangan emas raksasa ke arah Jitiansing yang berada sepuluh mil jauhnya. Jitiansing bergabung dengan pedang pemakaman surga dan mengerahkan kekuatan dengan pemakaman surga pada saat yang bersamaan. Seketika, kekuatannya meledak secara maksimal. Astaga! Kecepatan pedang pemakaman surga meningkat tiga kali lipat dan dipercepat ke depan. Dalam sekejap mata, pedang pemakaman surga terbang seratus mil jauhnya. Kedua pohon palem emas raksasa itu meleset dari sasarannya dan menghantam gunung besar di bawahnya dengan suara keras. Puncak gunung yang tingginya ribuan kaki itu langsung hancur menjadi reruntuhan, menyebabkan asap dan debu memenuhi langit. Berengsek! Pria berjubah umu itu mengumpat dengan marah dan bergegas mengejarnya. Pedang pemakaman surga terbang sejauh lebih dari seribu mil dalam satu tarikan nafas, lalu perlahan melambat. Jitiansing dan Burial of Heaven mengeluarkan kekuatan maksimal mereka pada saat yang bersamaan. Lagi pula, mereka tidak bisa bertahan terlalu lama. Tidak lama kemudian, pria berjubah umu itu menyusul Jitiansing. Kali ini, pria berjubah umu itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ketika dia masih sepuluh mil jauhnya dari pedang pemakaman surga, dia melambaikan telapak tangannya dan menembakkan selusin sinar dingin. Desir! Desir! Setiap sinar cahaya dingin adalah kuku pemadam jiwa sepanjang sumpit. Itu adalah senjata tersembunyi yang sangat berbahaya. Berdasarkan metode pria berjubah umu, dia seharusnya tidak berakhir seperti ini. Dia bisa mengucapkan mantra yang menghancurkan bumi, dan menggunakan kekuatan misteriusnya untuk menghancurkan Jitiansing sepenuhnya. Namun, kecepatan Jitiansing terlalu cepat. Dia tidak bisa datang tepat waktu. Selama dia bisa menunda Jitiansing dan memperlambatnya sedikit, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa membuat Jitiansing bertahan. Selusin sinar dingin membentuk formasi dan mengelilingi pedang pemakaman surga. Mereka hendak menembak jatuh pedang pemakaman surga. Pada saat kritis, Jitiansing dengan tegas menyingkirkan pedang pemakaman surga dan menggunakan teknik mistik teleportasi. Aduh! Dengan kilatan cahaya putih, dia dan pedang pemakaman surga menghilang pada saat yang bersamaan. Saat berikutnya, Selusin sinar dingin melewati cahaya putih dan menusuk ke gunung besar di bawah. Boom! 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 Ledakan! Gunung besar itu meledak dengan puluhan lubang dan retakan, dan runtuh di tempat. Pada saat yang sama, Jitiansing telah melintasi ribuan mil dan muncul di langit ribuan mil jauhnya. Dia terus terbang tanpa menoleh ke belakang dan melarikan diri ke selatan dengan seluruh kekuatannya. Pria berjubah umu itu tertegun sejenak. Melihat Jitiansing melarikan diri dengan teleportasi, dia langsung menyeringai dingin. Hehehe, teleportasi, apa gunanya itu? Karena aku sudah bergerak, aku pasti tidak akan membiarkanmu meninggalkan reruntuhan dewa hidup-hidup. Begitu dia selesai berbicara, pria berjubah umu itu mempercepat dan berjalan melintasi langit, mengejar ke arah selatan. Sekitar dua jam kemudian, pria berjubah umu itu kembali menyusul Jitiansing. Dia kemudian menggunakan teknik rahasianya untuk menangkap Jitiansing. Jitiansing tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya dan segala jenis kartu truf untuk menghadapinya. Pada akhirnya, dia lolos dengan luka ringan dan lolos dari kejaran pria berjubah umu itu. Namun, pria berjubah umu itu bertekad untuk membunuhnya. Bagaimana dia bisa membiarkannya lolos? Kedua belah pihak memulai pengejaran di reruntuhan dewa dan bergegas ke selatan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sehari kemudian, kedua belah pihak mengejar sejauh 200 ribu mil. Ini sudah menjadi batas Jitiansing. Dia sudah terluka parah, dan setelah serangkaian pertempuran dan melarikan diri, kekuatan sihirnya telah lama habis. Pada saat ini, dia benar-benar seperti anak panah di akhir penerbangannya. Namun, aura pria berjubah umu itu panjang dan memanjang, seolah dia tidak akan pernah lelah. Ketika dia bertemu Jitiansing lagi, Jitiansing benar-benar putus asa. Dia tidak punya pilihan lain, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bahkan pedang pemakaman surga tidak dapat membantunya melarikan diri. Dia hanya bisa bergabung dengannya untuk melawan pria berjubah umu itu sampai mati. Suara mendesing. Sosok pria berjubah umu itu melintas dan menghalangi jalan Jitiansing. Jitiansing hanya bisa berhenti dan berdiri di langit dengan wajah pucat. Dia memegang pedang pemakaman surga dan terengah-engah. Pria berjubah umu melihat keadaan menyedihkan Luyin dan mendeteksi bahwa aura Luyin kacau dan kekuatan sihirnya sangat lemah. Ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Nak, kamu bisa melarikan diri dariku beberapa kali dan bertahan sampai sekarang. Sungguh keajaiban. Bahkan aku tidak bisa tidak mengagumimu. Anda memang seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Di masa depan, pasti akan ada tempat bagi Anda di posisi Dewa Perang Benua Senwu. Sayang sekali kamu dilahirkan pada waktu yang salah untuk bertemu denganku. Jangan melakukan perjuangan yang sia-sia lagi. Berhentilah melawan, dan aku akan memberimu kematian yang bermartabat. Pria berjubah ungu itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan berdiri dengan bangga. Seluruh tubuhnya memancarkan kepercayaan diri yang kuat dan aura mendominasi. Meskipun Jitian Sing berada dalam kondisi yang menyedihkan, ekspresinya tetap tenang. Matanya acu-ta'acu saat dia berkata, ada perbedaan besar antara kekuatan kita, jadi wajar kalau aku bukan lawanmu. Kamu adalah Marsial Sein Puncak, tapi kamu tetap tidak bisa membunuhku. Ini adalah penghinaanmu. Terlebih lagi, kepercayaan diri dan kesombonganmu menggelikan di mataku. Bahkan jika aku berada di ujung tanduk, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuhku? Pria berjubah ungu itu mengerutkan kening dan mencibir dengan nada mengejek, hehehe. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara bagimu untuk melarikan diri. Dalam keadaanmu saat ini, kamu bahkan tidak bisa menggunakan teknik rahasia yang lengkap, bukan? Aku hanya butuh satu telapak tangan untuk meledakkanmu berkeping-keping. Mendingin dan mencibir, jika Anda tidak dapat memikirkan cara, itu hanya membuktikan bahwa pengetahuan Anda terlalu dangkal. Bukan saja kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku, tapi kamu juga akan segera mati di bawah pedangku. Saat aku menerobos ke alam Marsial Sein, itu akan menjadi hari kematianmu. Ketika pria berjubah ungu mendengar ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini lelucon terbesar di dunia. Terlalu menggelikan. Jitian Sing mengabaikannya dan diam-diam mengaktifkan pagoda emas kecil di pikirannya, melepaskan cahaya keemasan misterius. Suara mendesing. Lapisan cahaya keemasan suci segera menyelimuti Jitian Sing. 2008. Melihat Jitian Sing menghilang lagi, pria berjubah umu itu mencibir dengan nada menghina. Hehehe, bajingan kecil terkutuk, apa kamu mencoba berteleportasi lagi? Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan pernah membiarkan Anda meninggalkan reruntuhan Tuhan hidup-hidup. Begitu dia selesai berbicara, pria berjubah umu itu melepaskan Divine Sense yang tidak terlihat dan memperluasnya ke segala arah. Setelah dua tarikan nafas, Divine Sense-nya telah menempuh radius 3000 mil. Dalam jarak ini, ratusan gunung dan puluhan sungai, miliaran pohon dan bunga semuanya ditutupi oleh rasa ilahi miliknya. Dari setan besar dan binatang raksasa hingga bunga kecil dan burung, tidak ada yang bisa lepas dari persepsinya. Sebelumnya, ketika Jitian Sing berteleportasi ribuan mil jauhnya, dia tidak dapat lepas dari kunci rasa ilahi miliknya. Karena itu, dia dapat mengikuti Jitian Sing dengan cermat dan tidak tergoyahkan. Sekarang, dia mengira hasilnya tidak akan berubah. Jitian Sing tidak mungkin lepas dari genggamannya. Namun, setelah Divine Sense pria berjubah umu itu memindai radius 3000 mil, dia tidak dapat menemukan jejak Jitian Sing. Dia tertegun dan mengerutkan kening karena bingung. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Eh, kemana perginya anak itu? Apakah dia tidak terlihat? Meski dia tidak terlihat, aku masih bisa menemukan auramu. Oleh karena itu, pria berjubah umu itu menggunakan Divine Sense-nya lagi dan dengan hati-hati memindai radius 3000 mil. Hasilnya semakin mengejutkannya. Dia tidak dapat menemukan aura Jitian Sing. Jitian Sing sama sekali tidak berada dalam radius 3000 mil. Seolah-olah dia menghilang ke udara tipis dan menguap ke udara tipis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Pria berjubah umu itu sedikit tercengang dan bergumam tak percaya. Dia berteleportasi beberapa kali sebelumnya, dan setiap kali, dia hanya bisa berteleportasi ribuan mil jauhnya. Itu adalah batasnya. Dia tidak mungkin berada lebih dari 3000 mil jauhnya dari Divine Sense-ku. Apa sih? Kemana dia kabur? Pria berjubah umu itu tidak mau menerima kenyataan bahwa bebek yang dimasak telah terbang. Dia sangat marah hingga niat membunuhnya melonjak. Dia tidak mempercayainya dan secara pribadi mencari dalam radius 3000 mil, bahkan menggunakan segala macam teknik rahasia. Setelah bola balik selama dua jam, dia masih muncul dengan tangan kosong. Dia benar-benar kehilangan jejak Jitian Sing. Dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya dan terus terbang ke selatan. Huff, kecil itu memang punya beberapa trik. Dia sebenarnya berhasil melarikan diri tepat di bawah hidung kaisar ini. Namun, tidak peduli berapa banyak trik yang Anda miliki, saya tidak akan pernah melepaskan Anda. Tidak peduli apa, dia harus meninggalkan reruntuhan dewa dan melarikan diri kembali ke gunung pilar surga. Dia harus pergi dari utara ke selatan, melewati seluruh reruntuhan dewa, dan berangkat dari sekitar tebing Black Queen. Aku akan menunggunya di dekat Black Queen Cliff. Saya tidak percaya dia tidak akan datang. Pria berjubah ungu itu mencibir setelah dia mengambil keputusan. Kemudian, dia terbang ke arah selatan dengan kecepatan kilat, dan segera menghilang ke Cakrawala. Sementara itu, di tingkat kelima dari sembilan surga sepuluh ekstremitas, Jitiansing sedang duduk bersila di altar, diam-diam mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di bawahnya terdapat formasi ilahi asal, dan di sekelilingnya terdapat delapan belas patung dewa Yao. Ada ribuan bintang bersinar di atas kepalanya, memercikkan cahaya bintang terang yang menyelimuti tubuhnya. Dia meminum ramuan penyembuh, dan dengan bantuan kekuatan bintang yang sangat besar, dia dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya. Adapun luka pada jiwa ilahinya, dia hanya bisa pulih secara perlahan. Tidak mungkin dia bisa pulih dengan cepat. Sebelumnya, ketika pria berjubah ungu mengejarnya, dia sudah berada dalam situasi tanpa harapan dan pasti akan mati. Pada saat kritis, dia mengeluarkan pagoda emas kecil. Pagoda kecil yang indah itu adalah inkarnasi dari pagoda sembilan surga sepuluh ekstremitas, dan juga kunci rahasia untuk masuk dan keluar pagoda. Pagoda kecil inilah yang menyelamatkan Jitian Singh, memungkinkannya menghilang ke udara dan memasuki pagoda sembilan surga sepuluh ekstremitas yang jaraknya ratusan ribu mil. Ini setara dengan berteleportasi ratusan ribu mil. Bahkan ahli dewa bela diri pun tidak bisa melakukannya. Pria berjubah ungu tidak akan pernah menyangka bahwa Jitian Singh sebenarnya memiliki kartu truf seperti itu. Pintu masuk ke alam mistik yin yang telah menghilang. Selain Jitian Singh, tidak ada yang bisa memasuki alam mistik, dan tidak ada yang bisa menemukan pagoda sembilan surga sepuluh ekstremitas. Jitian Singh benar-benar aman bersembunyi di pagoda sembilan surga sepuluh ekstremitas. Belum lagi pria berjubah ungu, bahkan dewa perang pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Lagi pula, pagoda sembilan surga sepuluh ekstremitas bahkan bisa menghalangi kehendak surga, jadi apa itu dewa bela diri belaka? Satu-satunya hal yang membuat Jitian Singh merasa sedikit menyesal adalah dia akhirnya meninggalkan pagoda dan melakukan perjalanan ratusan ribu mil. Untuk melarikan diri, dia langsung kembali ke pagoda sembilan surga sepuluh ekstremitas. Perjalanan sebelumnya sia-sia. Tentu saja, dibandingkan dengan bahaya terhadap nyawanya, ini bukanlah apa-apa. Waktu berlalu tanpa suara. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Jitian Singh diam-diam memulihkan diri selama lima belas hari sebelum lukanya sembuh. Sebelumnya, tubuhnya terpelintir seperti bola kertas kusut, dan organ dalam serta tulangnya semuanya berubah bentuk. Setelah setengah bulan menjalani perawatan, ditambah dengan kemampuan pemulihannya yang kuat, luka fisiknya akhirnya sembuh. Cedera pada jiwa ilahinya juga telah pulih sebesar 70%, dan itu tidak lagi menjadi masalah. Kekuatannya juga telah kembali normal, dan esensi, Ki, dan jiwanya menjadi lebih kuat. Selama dia tidak bertemu dengan pik marsial sage seperti pria berjubah ungu, pada dasarnya tidak banyak bahaya. Setengah bulan telah berlalu, pria berjubah ungu itu pasti telah meninggalkan reruntuhan dewa. Jika aku keluar sekarang, dia pasti tidak akan bisa menemukanku. Ji Tian Xing mengakhiri kultifasinya dan bergumam dengan nada acuh-ta'acuh. Suara pemakaman surga terdengar di benaknya, dan berkata dengan nada yang rumit, dia sudah kehilangan jejakmu. Runtuhan Tuhan begitu besar, jika dia masih bisa bertemu denganmu, betapa sialnya kamu. Menurut perkiraan saya, kemungkinannya satu dari sepuluh ribu, bukan. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, ada banyak petapa bela diri di benua bela diri ilahi, setidaknya satu hingga dua ratus orang. Namun, hanya ada tiga hingga lima petapa bela diri puncak yang dapat mencapai alam tahap ke-delapan. Aura pria berjubah umu itu entah kenapa terasa familiar, aku akan segera bisa mengetahui identitasnya. Pemakaman surga terdiam beberapa saat sebelum dia menghiburnya, dibandingkan dengan badai dan bahaya yang kita alami saat itu, masalah ini bukanlah apa-apa. Sebenarnya kamu sudah mempunyai jawabannya di dalam hati, namun kamu belum yakin. Lalu bagaimana jika Anda mengetahui identitas orang tersebut sekarang? Anda masih tidak bisa melawannya secara langsung dan membalas dendam. Yang paling penting sekarang adalah kamu menerobos ke alam Marsial Sage sesegera mungkin, maka kamu akan memenuhi syarat untuk melawannya. Jitiansing menganggup dan berkata, ada banyak hal yang tidak dapat saya lakukan sebelum saya mencapai alam Marsial Sage. Aku tidak bisa menyempurnakan inti bintang itu, tidak bisa mengembalikan prestise pegunungan pilar surga, tidak bisa membunuh pria berjubah umu untuk membalas dendam, dan tidak bisa memasuki gunung dunia bawah utara. Mari kita kembali ke pilar pegunungan surga dan berkultivasi dalam pengasingan selama jangka waktu tertentu, dan berusaha untuk menerobos ke alam Marsial Sage dalam waktu setengah tahun. Setelah mengatakan itu, Jitiansing mengeluarkan pagoda emas dan berkomunikasi dengannya dengan rasa ilahi. Pagoda emas melepaskan cahaya keemasan suci dan mengembun menjadi pintu cahaya di depannya. Dia melangkah ke pintu yang terang dan sosoknya segera menghilang. Aduh! Pada saat berikutnya, dia muncul di luar alam mistik yin yang di puncak gunung. Sekarang sudah senja, dan matahari terbenam berwarna jingga akan segera jatuh ke langit. Puncak gunung itu suram. Jitiansing melihat sekeliling dan melihat bahwa lingkungan sekitarnya damai dan tidak ada yang aneh. Oleh karena itu, dia melangkah ke langit dan terbang ke arah selatan secepat seberkas cahaya. 2009 Meskipun semuanya berjalan seperti yang diharapkan Jitiansing, semuanya baik-baik saja. Tria berjubah umu itu tidak muncul lagi, seolah-olah dia sudah menyerah dalam pengejaran. Namun, dia berhati-hati dan tidak gegabuh. Ketika dia hendak meninggalkan reruntuhan dewa, dia memilih untuk mengambil jalan memutar dan menghindari tebing angin hitam. Alasannya sudah jelas. Semua orang tahu bahwa ketika dia meninggalkan reruntuhan dewa dan kembali ke gunung pilar surga, dia pasti akan melewati tebing angin hitam. Tria berjubah umu kemungkinan besar juga tahu bahwa ada kemungkinan dia akan jatuh ke dalam perangkap Jitiansing tentu saja harus mengambil tindakan pencegahan sejak dini. Dia lebih suka menghabiskan beberapa jam lagi dan mengambil jalan memutar sejauh puluhan ribu mil. Setelah berhasil meninggalkan reruntuhan dewa, dia seperti burung yang terbang di langit dan ikan yang melompat di laut, terbang bebas. Titik. Dua puluh hari kemudian, Jitiansing melintasi ribuan gunung dan sungai dan kembali ke gunung pilar surga. Ketika dia tiba di gunung pilar surga, hari masih pagi dan matahari sedang terbit. Dilihat dari jauh, gunung pilar surga bermandikan cahaya pagi dan dikelilingi oleh energi roh warna-warni. Ada sekawanan burung dan burung bangau roh terbang di langit. Di kaki gunung terdapat sungai besar yang mengalir seperti sabuk giok. Di tengah perjalanan mendaki gunung, ia diselimuti awan warna-warni yang penuh keberuntungan. Ada juga beberapa seniman bela diri muda yang telah melakukan perjalanan jauh untuk mendaki gunung pilar surga. Mereka membawa impian dan harapan, ingin mendaki gunung pilar surga untuk menjadi murid seorang guru. Setelah tidak kembali selama lebih dari setengah tahun, gunung pilar surga jelas lebih makmur. Ji Tian Xing merasa bersyukur saat dia melewati awan warna-warni dan mendarat di tempat latihan di puncak gunung. Di tempat latihan yang luas, ada banyak murid yang berlatih ilmu pedang. Ji Tian Xing memandang mereka dan melihat bahwa mereka semua adalah murid baru. Jumlahnya lebih dari 300. Dia diam-diam melintasi tempat latihan dan kembali ke kediamannya di istana pilar surga. Setelah memasuki ruang rahasia, dia memerintahkan Zibai untuk mengirim pesan dan memanggil Daois Huang Long untuk bertemu. Zibai buru-buru berbalik dan pergi untuk menjalankan misinya. Ji Tian Xing duduk di ruang rahasia dan memejamkan mata untuk beristirahat sejenak. Daois Huang Long dengan cepat tiba. Murid menyapa guru, selamat datang kembali ke istana, guru. Daois Huang Long dengan cepat masuk ke ruang rahasia dengan ekspresi gembira dan membungku hormat. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, bangun. Pendeta Tao Huang Long menegakkan tubuhnya dan berkata, Tuan, Anda telah pergi keruntuhan dewa selama lebih dari setengah tahun. Murid ini sangat khawatir. Untungnya, Anda akhirnya kembali dengan selamat. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, Guru memang menemui beberapa masalah di reruntuhan dewa. Ada banyak episode. Namun, saya sudah menyelesaikannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, saya khawatir dengan situasi di pilar pegunungan surga. Penganut Tao Huang Long menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan buru-buru melaporkan, Guru, harap tenang. Dengan murid yang menjaga gunung Tian Zhu ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama setengah tahun terakhir, situasi pilar pegunungan surga sangat baik dan pulih dengan cepat. Sumber daya budidaya para murid berlipat ganda, dan mereka dapat menerima bimbingan dari para penatua dan diaken. Antusiasme mereka untuk berkultifasi tinggi, dan kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Reputasi pilar pegunungan surga telah menyebar, mengintimidasi 9 sekte, 18 vaksi, dan ratusan kota. Ratusan juta orang secara bertahap menjadi setia. Hampir setiap hari, ada seniman bela diri muda dari seluruh dunia bergegas ke pegunungan pilar surga untuk berpartisipasi dalam penilaian dan memasuki sekte tersebut. Murid ini mengikuti instruksi Anda dan melonggarkan persyaratan untuk menerima murid. Kami juga telah merekrut lebih dari 500 murid luar dan lebih dari 1000 murid yang bekerja serabutan. Berbicara tentang perubahan situasi di pilar pegunungan surga, Taoise Huanglong dipenuhi dengan kepuasan, dan matanya dipenuhi dengan harapan dan harapan. Ji Tian Xing sangat puas dengan ini dan mengangguk, itu bagus. Dengan Anda yang bertanggung jawab atas urusan sekte, Guru bisa merasa nyaman. Oh benar, sumber daya budidaya para murid telah berlipat ganda, dan sekte tersebut telah merekrut begitu banyak murid baru. Apakah sumber daya budidaya di perbendaharaan cukup? Ini, ketika pertanyaan ini diajukan, Taoise Huanglong terkejut sesaat. Dia tampak ragu-ragu dan matanya redup. Sejujurnya, Guru, sekte ini sekarang tidak dapat memenuhi kebutuhan. Sumber daya budidaya di perbendaharaan berkurang dengan cepat, dan kami sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Untungnya, sekte ini mendapat dukungan dari susunan ilahi, yang mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi dalam jarak 1 juta mil. Saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan budidaya para murid. Selain itu, saya juga telah mengirimkan beberapa penatua dan diakin untuk mencoba yang terbaik membuka tempat dengan sumber daya yang berharga. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Anda dapat melanjutkan rencana sebelumnya. Setelah itu, dia mengambil sejumlah besar sumber daya budidaya dari lingkaran spasial dan menyerahkannya kepada Taoise Huanglong untuk diamankan guna mendukung operasi sekte tersebut. Kumpulan sumber daya budidaya ini bernilai beberapa ratus juta batu spiritual. Itu cukup untuk mendukung pilar pegunungan surga selama dua tahun ke depan. Ji Tianxing diam-diam memutuskan untuk memikirkan cara mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya sesegera mungkin. Pilar pegunungan surga akhirnya memulihkan vitalitasnya dan membaik. Jika kekurangan sumber daya menyebabkan stagnasi pembangunan, sungguh disayangkan. Ji Tianxing bertanya lagi, Huanglong, bagaimana misi hadiah yang saya keluarkan? Pendeta Tao Huanglong dengan hormat melaporkan, Guru, dalam setengah tahun terakhir, hanya ada sedikit setan yang menyerbu wilayah sekte tersebut, dan mereka tidak menyebabkan bencana apapun. Dalam setengah tahun terakhir, seniman bela diri dari berbagai sekte dan kota hanya menangkap selusin setan dan membunuh lebih dari 20. Tapi iblis-iblis itu hanyalah karakter yang tidak penting, tidak layak untuk disebutkan. Saya telah mengikuti peraturan dan memberikan hadiah kepada seniman bela diri yang telah berkontribusi. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan berkata, perang antara gunung dunia bawah utara dan kerajaan ilahi Luoxui telah mencapai momen paling intens. Tentu saja, mereka tidak akan punya waktu untuk menyerang pegunungan pilar surga. Jika mereka terus menemui jalan buntu, itu akan memberikan kesempatan bagi sekte tersebut untuk bernafas dan pulih secepatnya. Setelah itu, Ji Tianxing menanyakan beberapa hal lagi kepada Huanglong. Huanglong menjawab satu persatu dan melaporkan situasinya secara detail. Setelah satu jam, guru dan murid menyelesaikan diskusi mereka. Huanglong membungkuk dan meninggalkan ruang rahasia. Setelah Huanglong pergi, Ji Tianxing duduk sendirian di ruang rahasia dan merenung sejenak. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru mengeluarkan pedang pemakaman surga dan memasuki dunia pedang. Suara mendesing. Dalam kilatan cahaya, dia muncul di langit di atas kota bumi yang damai. Kota tanah damai yang berkembang sekarang menjadi dua kali lebih besar dari sebelumnya. Jumlah rakyat jelata roh bumi juga meningkat dua kali lipat, mencapai sekitar 10 ribu orang. Namun, ketika Ji Tianxing melihat ke kota bumi yang damai, dia menemukan bahwa kota itu sedikit berantakan. Banyak warga roh bumi sedang memperbaiki bangunan dan jalan yang rusak. Tanah di luar kota bumi damai dipenuhi bekas pertempuran, dan masih ada retakan di tanah. Melihat ini, Ji Tianxing mengerutkan kening dan memanggil Raja Gunung Emas dengan indera ilahinya. Raja Gunung Emas membawa palu perang emas gelapnya dan bergegas mendekat seperti seberkas cahaya. Raja ini menyapa Tuan Muda, perintah apa yang Anda miliki untuk saya hari ini? Ji Tianxing menunjuk ke kota bumi yang damai dan bertanya, Raja Gunung Emas, apa yang terjadi di kota ini? Mengapa seperti ini? Raja Gunung Emas menunjukkan senyuman pahit. Setelah ragu sejenak, dia menjelaskan, Tuan Muda, bukankah Anda mengambil Kun Biru dan melemparkannya ke sini? Kun Biru itu sangat marah dan menimbulkan keributan di kota dalam waktu yang lama. Ia bahkan bertarung dengan Siti Garba Divine Armor berkali-kali. 2010 Ketika Ji Tianxing meninggalkan Pagoda Dewa, dia membawa Lan Kun bersamanya. Dia tidak punya tempat untuk meletakkan Lan Kun, jadi dia melemparkannya ke dunia pedang. Setelah itu, dia dicegat oleh pria berjubah ungu dan tidak punya waktu untuk mempedulikan masalah ini. Sekarang, dia akhirnya teringat Lan Kun. Dia tidak menyangka bahwa Lan Kun telah menimbulkan masalah dan merugikan kota bumi yang damai. Kekuatan Lan Kun sungguh luar biasa. Itu telah mencapai tingkat ketujuh dari alam transendensi kesengsaraan. Untungnya, Armor ilahi Siti Garba melindungi kota bumi yang damai dan dapat menahan serangan dan kehancuran Lan Kun. Namun, kekuatan Siti Garba Divine Armor hanya berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat 6. Ia hanya bisa menahan serangan dan kehancuran Lan Kun, tapi tidak bisa mengalahkan Lan Kun. Setelah Raja Jin San melaporkan masalah ini kepada Ji Tianxing, dia berkata dengan wajah pahit, Tuan Muda, Lan Kun tidak memiliki niat untuk membunuh. Ia hanya mengeluh dan membuat ulah. Namun, kota bumi damai kita tidak dapat menahan siksaan yang terus-menerus. Orang itu bersembunyi di danau dan menimbulkan masalah setiap beberapa hari. Raja ini dan Armor ilahi Siti Garba tidak dapat berbuat apa-apa. Rakyat kita selama ini gelisah. Tuan Muda, Anda harus melihatnya. Lebih baik jika Anda bisa membuat Lan Kun berperilaku baik. Ji Tianxing menganggup dan menghibur, Raja Jin San, jangan khawatir. Saya akan mencarinya sekarang. Dengan itu, dia berbalik dan meninggalkan kota bumi yang damai, terbang ke arah timur. Dunia pedang saat ini beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Sudah mencapai radius 500 ribu kilometer. Di sebelah timur kota bumi damai terdapat barisan pegunungan dan hutan yang terus-menerus. Setelah terbang sejauh ratusan ribu kilometer, Ji Tianxing menemukan sebuah danau besar di antara pegunungan. Itu adalah sebuah danau besar dengan radius 500 kilometer. Permukaan danau berkilau dan dipenuhi energi spiritual. Miliaran ikan, udang, dan banyak binatang iblis tipe air hidup di danau. Lan Kun, yang panjangnya ribuan kaki, tergeletak dengan tenang di dasar danau. Separuh tubuhnya terkubur kerikil dan pasir. Tampaknya lelah dan sedang berbaring di dasar danau, tidur siang. Mulutnya yang besar sedikit terbuka saat ia bernapas dengan ringan. Ikan dan udang yang berenang melewatinya akan tersedot ke dalam mulutnya yang berdarah dan menjadi makanannya. Ji Tianxing sangat marah saat melihat betapa santai dan puasnya hal itu. Sua. Ji Tianxing berdiri di permukaan danau dan menatap Lan Kun di dasar danau. Dia mencibir dan berkata dengan nada main-main, Kupikir kamu ingin meninggalkan tempat ini. Sekarang sepertinya kamu cukup nyaman. Lan Kun yang sedang tertidur segera terbangun dan buru-buru membuka mata besarnya. Tiba-tiba ia melayang keluar dari air, menciptakan gelombang besar setinggi 10 kaki. Ia menatap Ji Tianxing dengan mata terbuka lebar dan berkata dengan marah, Dasar bajingan. Pembohong. Dasar bajingan tercelah, beraninya kamu datang dan menemuiku. Mungkin karena terlalu marah, lubang hidungnya yang besar terus menyemburkan air seperti air mancur. Ji Tianxing sangat marah hingga dia tertawa dan bertanya dengan nada main-main, Mengapa saya tidak berani bertemu denganmu? Saya membawa Anda keluar dari laut dewa dan menempatkan Anda di surga ini untuk membantu Anda. Bukan saja kamu tidak berterima kasih padaku, tapi kamu juga sangat membenciku bahkan menyerang bangsaku. Kamu tidak tahu berterima kasih, kamu menggigit tangan yang memberimu makan. Lan Kun tertegun sejenak, ia ingin membantah, tetapi ia membuka mulutnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan marah, Bagaimanapun, saya tidak peduli. Saya tidak ingin tinggal di sini. Saya ingin kembali ke laut dewa. Ji Tianxing berkata tanpa ekspresi, alam mistik telah menghilang dan pagoda surgawi ditutup. Tidak ada lagi yang bisa memasuki pagoda surgawi. Apa? Lan Kun tercengang. Matanya yang besar tertutup lapisan kabut. Ia berkata sambil berlinang air mata, Kalau begitu, aku tidak akan pernah bisa kembali ke laut dewa. Uh, dasar bajingan, pembohong besar. Ji Tianxing berkata dengan acuh tak acuh, Apa bagusnya tinggal di laut dewa? Membosankan dan Anda tidak bisa menembus alam suci, apalagi mencapai alam abadi. Anda akan aman di surga ini dan akan ada surga lain yang bisa menghilangkan kebosanan Anda. Saya juga dapat membimbing Anda dalam kultivasi dan membantu Anda menerobos alam suci sesegera mungkin, atau bahkan mencapai alam abadi. Lan Kun berkata dengan muram, Bahkan jika aku adalah satu-satunya orang di laut dewa, itu masih lebih baik daripada di sini. Mereka semua menindasku, terutama monster hitam itu. Monster hitam yang dimaksud adalah Dewa Penjaga Rasroh Bumi, Armor Ilahi Siti Garba. Ji Tianxing sangat marah hingga dia tertawa. Dia memarahi, Kamu berani mengatakan bahwa mereka menindasmu. Bukankah kamu yang pertama pergi ke kota bumi yang damai untuk menimbulkan masalah? Jika Anda tidak pergi ke kota bumi yang damai untuk menimbulkan masalah, apakah mereka akan menyerang Anda? Lan Kun terdiam. Itu tidak bisa membantahnya. Ia bergumam lemah, lalu kamu melemparkanku ke sini di lingkungan yang benar-benar asing. Tentu saja aku harus melindungi diriku sendiri. Selain itu, aku sangat marah pada saat itu dan perlu melampiaskan amarahku. Siapa yang tahu kalau mereka begitu picik? Saya hanya terjatuh beberapa kali dan menumpahkan air. Ia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara lagi, dan suaranya menjadi semakin lembut. Ji Tianxing mencibir lagi, Kamu ikan gemuk? Apa kamu tidak tahu tubuh seperti apa kamu ini? Anda terjatuh beberapa kali dan bumi retak karenanya. Anda menumpahkan air, dan akibatnya adalah banjir. Sebagai salah satu dari tujuh leluhur ras monster, tidak bisakah kamu lebih berhati-hati? Tidak bisakah kamu lebih pendiam? Lankun menatap kosong padanya. Setelah hening lama, ia mengerucutkan bibirnya dan berkata, Tetapi saya tidak ingin menyakiti mereka. Saya, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Ji Tianxing dengan sengaja tetap memasang wajah datar dan terus memarahi, sudah cukup kamu menimbulkan masalah sekali saja. Mengapa kamu pergi dan menimbulkan masalah setiap beberapa hari? Apakah Anda mengira sedang bermain-main dengan mereka? Dengan tubuhmu yang sebesar gunung, siapa yang berani bermain denganmu seperti itu? Katakan sejujurnya, apakah Anda kecanduan bermain dengan mereka? Apakah menurut Anda itu menyenangkan? Lankun membuka matanya lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi yang jelas dan polos. Sepertinya dia ingin membalas tetapi tidak berani membuka mulutnya. Ji Tianxing berpura-pura marah dan bertanya, Apakah kamu tahu kesalahanmu sekarang? Lankun ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Ji Tianxing bertanya lagi, kalau begitu, apakah kamu akan pergi dan membuat masalah lagi lain kali? Lankun mengangguk lagi tanpa ragu-ragu. Sepertinya ia menerima kritik dengan rendah hati. Ji Tianxing segera memutar matanya dan berkata dengan marah, Saya benar-benar curiga bahwa Anda adalah ikan gemuk yang bodoh. Lankun tidak mengerti apa maksudnya dan memandangnya dengan bingung. Ji Tianxing terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak dan berkata dengan wajah datar, mengingat IQ Anda yang rendah, Saya memerintahkan Anda untuk tetap di sini dan berkultivasi dengan baik. Berusahalah untuk menerobos ke alam suci sesegera mungkin. Saat Anda menerobos ke alam marsial sage, saya akan mencarikan Anda pasangan yang sangat baik dan membiarkan dia mengajari Anda. Mata Lankun tiba-tiba menjadi cerah dan tanpa sadar bertanya, pasangan apa? Itu jelas bukan monster hitam jelek itu, kan? Ji Tianxing memperlihatkan senyuman penuh arti dan menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Pasangan masa depanmu adalah naga putih yang bijaksana dan riang. Naga, mata Lankun berbinar dan bertanya dengan penuh semangat, di mana itu? Bisakah saya melihatnya terlebih dahulu? Seperti apa bentuknya? Jika jelek, maka saya tidak akan memainkannya.